Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Aku telah menjadi Rasul karena perintah dari Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, pengharapan kita. Kepada Timotius, engkau adalah anakku yang sah di dalam iman. Semoga Allah Bapak dan Kristus Yesus, Tuhan kita, memberikan anugerah, rahmat, dan damai sejahtera kepadamu. Melawan ajaran sesat Aku ingin supaya engkau tinggal di Ephesus. Aku telah meminta supaya engkau melakukan itu ketika aku pergi ke Makedonia. Beberapa orang di Ephesus mengajarkan ajaran sesat. Tinggallah di sana supaya engkau dapat meminta mereka untuk tidak mengajarkan yang salah. Katakan kepada mereka agar jangan membuang-buang waktu dengan cerita-cerita dongeng dan membuat daftar nama-nama dari keluarga yang tidak putus-putusnya. Itu hanya membawa perselisihan. Hal yang seperti itu tidak membantu pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah dilakukan dengan iman. Tujuan dari perintah ini ialah agar orang mempunyai kasih. Untuk memiliki kasih, orang harus mempunyai hati yang murni, melakukan yang benar, dan mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Beberapa orang tidak lagi melakukan itu. Dan sekarang mereka membicarakan yang tidak berguna. Mereka ingin menjadi guru-guru Taurat, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakannya. Mereka bahkan tidak yakin tentang yang dibicarakannya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik jika digunakan dengan benar. Kita juga tahu bahwa hukum Taurat tidak dibuat untuk orang yang baik. Hukum Taurat dibuat untuk orang yang menentangnya agar menaatinya. Hukum Taurat adalah untuk orang yang melawan Allah dan yang berdosa. Orang yang tidak kudus dan tidak punya agama. Yang membunuh ayah dan ibunya. Pembunuh. Yang melakukan percabulan. Percabulan sesama jenis. Yang menjual hamba. Pendusta. Saksi palsu. Dan yang melakukan yang berlawanan dengan kebenaran ajaran Allah. Ajaran itu adalah bagian kabar baik yang diberikan Allah kepadaku untuk kuberitakan. Kabar baik yang mulia itu berasal dari Allah yang terpuji. Syukur atas rahmat Allah. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebab Dia yakin kepadaku dan memberikan tugas kepadaku menjadi pelayannya. Ia memberikan kekuatan kepadaku. Dahulu aku menghujat Kristus, menganiayanya, dan melakukan yang menyakitinya. Tetapi Allah telah memberikan belas kasihannya kepadaku. Sebab aku tidak tahu yang telah kukerjakan. Aku telah melakukan hal itu ketika aku belum percaya. Anugerah Tuhan kita telah diberikan sepenuhnya kepadaku. Dan bersama anugerah itu datang iman dan kasih yang ada dalam Kristus Yesus. Yang kukatakan ini benar, dan engkau harus menerimanya sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antaranya, akulah orang yang paling berdosa. Tetapi kepadaku telah diberikan rahmat. Supaya di dalam aku, Kristus Yesus dapat menunjukkan bahwa Dia mempunyai kesabaran yang tidak terbatas. Kristus telah menunjukkan kesabarannya terhadap aku yang paling berdosa ini. Agar aku menjadi contoh bagi orang yang ingin percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Raja yang memerintah selama-lamanya. Yang tidak dapat binasa. Dan tidak dapat dilihat. Satu-satunya ialah Allah. Baginyalah hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Timotius, anakku. Aku memberi perintah kepadamu. Sesuai dengan yang telah dinubuatkan tentang dirimu dahulu. Aku menceritakan hal-hal ini kepadamu supaya engkau dapat mengikuti nubuat-nubuat itu. Dan melakukan perang iman yang baik. Tetaplah beriman dan lakukanlah yang baik. Yang engkau ketahui. Beberapa orang tidak melakukan hal itu. Sebab imannya telah binasa. Itu telah terjadi atas Himeneus dan Alexander. Aku telah menyerahkan mereka kepada setan. Supaya mereka belajar untuk tidak menghujat Allah. Terima kasih. Tau-tau-tau. Tau-tau. Tau. Tau-tau. Tau. Tau-tau-tau. Terima kasih.